Itu bagian dari upaya Golkar menguatkan diri bagaimana memenangkan Pak Prabowo ke depan. Serta ada surprise kedua. Ini Partai Golkar genit atau gimana Pak Prabowo? Enggak, itu pertama kami menghormati semua proses yang berlangsung di internal Partai Golkar, yang kedua itu bagian dari upaya Golkar menguatkan diri bagaimana memenangkan Pak Prabowo ke depan. Karena kami tahu bahwa semua proses sedang dilalui Golkar untuk memenangkan Pak Prabowo di tahun 2024. Termasuk pertemuan Pak Erlangga dengan Bukoviva ya? Termasuk pertemuan Erlangga dengan Bukoviva, pertemuan Erlangga dengan Pak Yusuf Kala, dan seterusnya. Reogin Fredianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, dan percaya.